Intro Pada program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro bersinergi dengan Dinas Kesehatan setempat melakukan serbuan vaksinasi COVID-19 kepada 96 anggota Satgas TMMD ke-110 di lokasi desa sasaran untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dari virus COVID-19 Jumat pagi, ratusan anggota Satgas TMMD dikumpulkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 bersama di Balai Desa Rancang, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro Program vaksinasi ini sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus COVID-19 Ada pun vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac Sebelum divaksinasi, anggota Satgas terlebih dulu melakukan pengecekan kesehatan meliputi suhu tubuh, tensi darah, dan keterangan riwayat penyakit Pos Kesehatan Kesatuan Kodim 0813 Bojonegoro Dr. Irma Ayu Permatasari menjelaskan dari vaksinasi yang disasarkan ke 100 anggota Satgas dapat tervaksin sejumlah 96 orang dan 4 orang lainnya tidak tervaksin Hal ini dikarenakan mereka memiliki riwayat penyakit Melakukan pelaksanaan vaksin di acara TMMD yang ke 110 Kita ada peserta 100 orang, ada 4 orang yang tidak tervaksin dan 96 orang yang tervaksin Ada 2 orang yang kencing manis, ada 1 orang yang terkena penyakit hati atau penyakit hepar, terus 1 orang lagi karena lagi demam ada gejala batuk pilak Pasih Op Kodim 0813 Bojonegoro Letnan 1 Kavleri Totok Taat Ujanto mengatakan dengan adanya program vaksinasi tersebut dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh anggota Satgas yang sedang bertugas Harapan dengan setelah vaksin ini terserita imun pada personil-personil yang melaksanakan TKO TMMD Dalam rangka serbuan vaksinasi di wilayah Tambak Rejo khususnya daerah yang dilaksanakan TMMD Dengan adanya program vaksinasi, kegiatan TMMD diharapkan berjalan dengan lancar Dari Bojonegoro, Tim Liputan, Satelit TV, Muartakan